hai 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 malam ini agak tumit ya you can see me sweating like this dan target malam ini kita coba foto Venus dan bulan pertama ini targetnya kita Venus ya jadi ayo kesini dulu nah ini alat yang dipakai saya pakai ya teleskop 8-inch ya Schmidt Kassegrain Celestron HHD dan ini saya pasangin Barlow 2,5x punya teleview dan kamera disini punya QHY yang tutup 4C dia color camera jadi bukan yang mono kalau color camera sih aku lebih suka karena dia enggak seberapa ribet ya Maun saya pakai yang skywatcher EQ5 ya ini sebenarnya sih nggak ideal ya karena terlalu berat terus terang aja ini semua setupnya ya OTA nya deh Pak ditambah dengan kameranya lihat aja tuh counterweightnya sampai disitu tuh bawahnya ya nanti syukur-syukur lah bisa upgrade mount baru hehehe nah kelihatan itu yang jauh disitu itu Venus ya sekarang lagi tracking lagi ngarah kesana telekskopnya dan ini saya sambungin ke laptop ini Venus kalau sekarang tuh fasenya lagi seperti bulan tuh bentuknya nah ini nanti rencananya saya mau ambil kira-kira 5000 frame terus nanti saya stack di Registax ini saya pakai setting di shark cap ya exposure-nya seconds gainnya cuman 11 dan capture area nya 640 kali 480 nah dari sini frame ratenya saya bisa squeeze lebih banyak lah jadi supaya bisa fight melawan ini tuh bulan si atmosfernya tuh liat baik liat baik-baik tuh goyang kan kayak Fata Morgana ya itu karena efek watt air di atmosfer tuh nggak stabil panas juga ya ini makannya humid saya mau ngobius keringetan di sini oke saya ambil dulu 5000 frame nanti lanjut lagi oke 5000 sudah diambil nah I want to talk something about alignment ya gini karena ini equatorial jadi aku harus ngarah ini ke selatan nah kalau ke selatan dia itu kan harus bener-bener akurat alignmentnya masalahnya mount ini aku keluar masukin terus masuk keluar masuk keluar nah jadi tiap malem nggak mungkin kan di posisi yang sama jadi tiap kali aku set up aku harus ngelakuin alignment ini yang bikin aku pusing karena tiap kali aku harus masang alignment sendiri itu bisa makan waktu setengah jam loh kalau misalnya bener-bener nggak lagi nggak lagi nggak bagus dah not having a good day gitu loh itu bisa agak lama banget jadi aku ada trik aku develop baru ini coba kalian lihat ya kelihatan nggak ini ada tanda hitam-hitam di sini ini posisi aku sudah mark aku tandain karena apa waktu itu aku pakai posisi ini aku dapat alignment yang bagus bisa 90 detik dead on bintangnya tanpa trailing jadi tiap kali aku ngeluar masukin sekarang aku tinggal masangin terus aku pasin tuh tiga tiga kaki tripodnya di tanda spidol tadi jadi setiap kali aku masang udah langsung jat align 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 ini solusi hemat banget tanpa harus ngecor pir jadi kalau misalnya kalian sudah punya satu observation site yang bener-bener sudah ibaratnya baku deh bakal ngamat di situ meskipun kalian belum bikin pir ini solusi murah banget tinggal bawa spidol kalian coret 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 disitu kalian tandain jadi supaya semuanya itu bisa ibaratnya lain kali kalau setup lebih gampang lagi lebih hemat waktunya oke now eh ayo kita sekarang mindahin ini ke bulan sekarang ke Venus itu ya tuh Venus terang banget nah habis ini ayo kita are in ke bulan kamu remote-nya lebih banyak comedic list tahun itu moon loh berat sendiri ya cuman hati-hati ya ya sebenernya saya gak nyaranin untuk ngelakuin ini karena memang mountnya ini gak support berat seperti ini tuh lihat jomplangnya kayak gini ini bukan hal bagus jangan ikuti contoh saya karena terus terang aja karena kurangan budget saya harus ngelakuin ini tapi yaudahlah ini saya arahkan ke bulan dulu sebentar Oke sekarang ini sudah arahnya ke bulan tuh itu sudah arah ke sana cuma tuh kalian lihat di layarnya hitam kan kok hitam banget enggak ada apa-apanya ya soalnya tadi kita pakai settingnya Venus kan jadi kita ganti balik ini coba akunain game nya tuh mulai kelihatan ya kawah-kawahnya kan sekarang coba eksplosornya saya naikin bisa ya saya pakai patokan sekitar 20 sampai 25 milisecond nah tuh kawahnya ada kelihatan ya Nah ini bulan sekarang kalau kita lihat permukaannya Ayo kita putar-putar kelihatan kawah yang besar ini di kanan itu Kopernikus sepertinya matahari lagi terbit disitu keren ya oke nah sekarang kita coba capture ya kita capture dulu morning guys ini besoknya udah dan kita baru akan mulai proses hari ini nah ini sekedar tips bagi orang-orang yang foto kalau malem kalau mau proses jangan langsung setelahnya melakukan sesi astrofoto kenapa karena penglihatan kita ini sudah dark adapted jadi penilaian kita terhadap warna-warna di monitor semua itu akan kacau jadi Pak aku bener-bener nggak nyaranin kalau kita akan melakukan processing setelah astrofotography itu udah malam itu kalian udah capek matanya udah keadaptasi sama gelap lebih baik istirahat aja oke kalau kalian mau export file-nya ke komputer monggo silahkan nggak apa-apa tapi jangan diproses dulu kalau di export itu ya pastiin aja file-nya aman jangan sampai corrupted aku dulu pernah ada kejadian aku waktu export itu agak lalai jadi hilang datanya aku waktu malam kemarinnya itu ya terus terang memang nggak kesel jadi yang what I do now is aku habis foto biasanya aku selalu langsung aku backup file-nya tuh ke komputer aku copy habis gitu langsung aku tinggal tidur udah besoknya baru aku stack baru aku proses nah hari ini kita coba akan stack lalu kita proses data-data yang kemarin kita dapetin ya oke oke sekarang ayo kita proses ya video video yang dari Venus ini sekarang aku udah langsung buka di mana auto stack card ini ada output file dari PIPP aku udah bikin sekitar 3000 frame yang sudah di pre-proses duluan jadi sudah di pre-align jadi di sortir dari yang kualitas yang paling bagus yang paling jelek nih ya dibuka dulu nah ini ini sekarang Venus ya ini aku nunjukin beberapa apa kayak featuresnya ya disini bisa dicek untuk alignment pointsnya kalian bisa pilih single kalian hanya pilih alignment point itu jadi ibaratnya kayak titik referensi di videonya untuk nanti dijadikan kayak jangkarnya gitu loh kalau misalnya lagi alignment karena karena dari antara frame ke frame kan pasti ada turbulensi kan jadi kalau alignment pointnya semakin banyak itu aku rasa sih harusnya makin bagus jadi aku pilih yang multiple aja nah multiple sinipun alignment pointnya ini berupa grid ya jadi kayak kotak-kotak gitu itu nanti bisa disortir juga mau seberapa banyak nah ini aku pilih 25 ini aku langsung taruh di dalam bentuk grid nah sudah jadi ya nah setelah itu aku coba pilih 50% dari yang paling bagus kira-kira dari 3000 gitu paling 1500 ya yang bakal di-stack setelah itu nah ini saya pilih drizzle drizzle 1,5 kali kalau 1,5 kali itu nanti output file-nya lebih gede karena ini saya ngambil waktu itu kemarin size-nya 60x480 nanti dia outputnya bakal lebih besar lagi jadi saya pilih itu aja sekarang kita stack oke sekarang tinggal nunggu nanti kalau sudah selesai kita lanjutin oke ini sudah selesai jadi yang di-stack itu cuma 50% nya nah sekarang ayo kita buka di registax nah ini saya buka registax ini saya buka file-nya dulu ya nah disini ini kan ada file softtype-nya kan tadi itu sudah di-stack nah itu outputnya dalam tiff tiff itu file gambar nah registax itu biasanya dia bisa ngambil tiff atau avi avi itu kan bisa file gambar juga bisa file video kan tapi terus terang aku lebih prefer kalau stacking planetary itu di auto-stackered karena terus terang aja dia lebih akurat alignmentnya sih sama outputnya itu lebih bagus kualitasnya dibanding kalau di registax tapi sekarang ini ya kita coba buka output file yang tadi dari auto-stackered ganti sini type-nya ke tiff dan ini aku buka nah ini 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 output yang tadi tuh itu Venus sekarang kelihatan kan nah sekarang di registax ini kenapa masih dipakai kalau misalnya tadi sudah ada omongan kalau aku lebih pilih pakai auto-stackered karena di registax itu ada satu fitur bagus banget yang aku bener-bener ibaratnya sampai sekarang ini gak bisa aku lepas itu wave-flat jadi kalau wave-flat ini di planetnya di bulan kayak apa itu fitur ini magic deh pokoknya nanti kalian lihatin aja ini ya kalian lihat dulu ya pertama yang aku lakuin setelah aku import itu pertama aku balance dulu RGB-nya red green blue channel auto-balance nah ini sudah di balance memang gak kelihatan banyak bedanya tapi ini sekarang sudah lebih seimbang yang pertama ini bisa di ibaratnya gimana ya bisa diatur sharpness-nya sebentar ya nah ini kelihatan sedikit lebih jelas kan untuk apanya Venusnya jadi kalau ini contohnya aku naikin lagi dikit gitu ya dia lebih lebih sharp gitu loh terus terang terus terang karena pengaruh optik sama aberrasi kromatik ini masih ada sedikit fringing merah dan biru di sini gitu sebenarnya kalau saya pakai optik yang lebih bagus ini gak ada nah ini ini sebenarnya bisa cegah dengan cara itu cuman ya beginilah Venus kalau tampangnya dari teleskop jujur aja sih menurutku ya not as interesting as Jupiter atau Mars atau Saturnus karena Venus ya gitu-gitu aja kecuali kita pakai filter khusus ya untuk ngelihat awan-awannya oke nah setelah itu tinggal di save di save aja lalu jadi deh selesai kalian bisa ya edit sendiri lah kalian crop dikit-dikit di Lightroom kek atau Photoshop gitu jadi supaya ya presentationnya lebih bagus dikit lah gitu oke untuk Venus itu dulu sekarang ayo kita ke bulan right sekarang ayo kita proses video bulan nah ini sekarang kita ke Kawah Kopernikus ya ini saya buka lagi nah kali ini saya stakingnya gak di auto-stackered saya stakingnya lebih di Registax soalnya terus terang aku lebih biasa di Registax dibanding auto-stackered ya kalau misalnya staking bulan jadi langkahnya kayak kemarin aku ulangin dikit aja itu harus pakai video jadi ngambil frame sebanyak-banyak mungkin setelah itu ya ini aku buka di mana Registax ini aku buka dulu nah ini bisa show full image disini supaya lebih kelihatan bentar ya lebih jelas nah itu lebih jelas lagi nah ini Kawah Kopernikus disini gitu ya nah ini ada sekitar 1215 frame yang terbaik jadi bener-bener aku ibaratnya aku saring supaya nanti yang terbaik-terbaik aja bisa dipakai gitu loh tapi intinya gimana ini pun masih ada yang jelek kalau misalnya saya drag kesini kan kelihatan ada goyang-goyangnya kan entah karena turbulensi kek entah karena mountingnya kurang akurat kek entah karena ketiup angin gitu loh nah jadi pertama ini yang aku harus lakuin aku harus align dulu aku align dulu aku cari frame yang terbagus aku ambil apa-apa kan yang pertamanya lumayan sih ya jadi aku pergi ke ini ya set align points nah ada titik-titik merah ini kan ini seperti di auto-stacker tadi titik-titik merah ini align pointnya ini bisa kita atur align point yang macam apa yang kita mau yang lemah atau yang kuat jadi terus aku bakal pilih yang agak kuat gitu ya jadi dia berkurang pasti nah ini aku kurangin jadi dia hanya ibaratnya mengambil referensi di daerah yang bener-bener kelihatan ya bukan di bayangan bulannya tapi di permukaannya gitu sekarang coba kita sortir aku hanya mau ngambil 65% paling bagus dari 1215 gitu jadi di bawah nanti keluarnya pasti di bawahnya 1000 frame tapi gak apa-apa ini aku align dulu ya align ini bakal makan waktu agak banyak jadi ini sekarang aku fast forward bentar oke ini sekarang sudah selesai alignmentnya sekarang saya klik ini ya limit nah kelihatan garis-garis ijo ini ini ibaratnya kayak driftingnya ya jadi kayak errornya tuh seberapa besarnya gitu loh dari titik acuannya tadi jujur aja agak jelek karena anginnya tuh lumayan ya niopnya waktu proses pengambilan tapi gak apa-apa Registack sih bagusnya dia bisa menyortir ini jadi ini saya tinggal klik stack disini nah kalau dilihat di bawah ini ada 790 frame yang kepilih dari tadi sekitar 1200 jadi 790 ini yang paling bagus diantara segitu banyaknya oke sekarang kita tunggu sebentar tunggu untuk proses stackingnya selesai oke proses stackingnya sudah selesai sekarang kita pergi ke waflet ya jadi kita edit seperti tadi gitu seperti di Venus tapi di bulan ini bakal jauh lebih ketarah ini kalian lihatin aja ya ini saya pergi ke tab di atas itu saya klik waflet bentar nah tuh ini kawahnya tadi ini hasilnya sesudah tadi di ibaratnya di stack ya agak blurry gambarnya aku akui karena memang kualitas atmosfernya gak sudah bagus tapi ini noise nya berkurang jauh jadi kita punya ruangan disini untuk melakukan kayak penarikan detail yang agak bagus gitu ya oke langkah pertama seperti tadi RGB balance nah disini kalau dilihat channelnya merah biru hijau nya agak misalign ya ini aku langsung klik disini auto balance nah diimbangin dulu kalau sudah selesai aku klik ini do all nunggu dulu oke sekarang selesai nah sekarang ayo kita coba waflet di bulan nah di bulan sini coba kalau saya naikin ini ya saya gak usah full image deh kalau gak deketan gini biar lebih keliatan jelasnya nah ini ada layer layer nya di kiri disini layer 1 sampai layer 6 layer 1 ini ibaratnya dia mengangkat detail di yang agak kecil-kecil layer 6 itu detail yang besar-besar udah paling simple menjelasannya seperti itu deh nah kalau misalnya layer 1 ini slidernya saya naikin ke kanan kalian lihat hasilnya seperti apa tuh lebih jelas kan sekarang layer 2 saya naikin lebih jelas lagi nah itu loh bagusnya waflet jadi fitur besar fitur kecil itu semuanya bisa kita atur detail yang mau nanti kelihatannya seperti apa gitu nah kalau misalnya ya saya naikin sampai ke bawah-bawahnya layer 3 4, 5, 6 3 segitu 4 5 dan 6 saya show full image lagi jujur aja bagus sih tapi agak over process gitu loh nah terus terang menurutku lebih baik meskipun waflet ini suatu tool yang akan sangat membantu jangan over ingat itu jangan over kalau misalnya over ya gambarnya kayak kartun nanti ujung-ujungnya jadi gak malah gak realistik sama sekali gitu loh makanya lebih baik ini saya reset patokan saya tuh selalu dari layer 1 ini ya layer 1 ini selalu saya tarik kanan karena memang biasanya saya paling ingin yang detail-detail kecil gitu tapi layer 2 paling saya hanya tarik setengahnya paling banyak ini saya ke 4, 4, 7 udah segini aja layer 3 paling cuman sedikit lagi layer 4 sedikit sekali udah udah segini aja kalau saya pribadi ya jadi saya gak mau terlalu muluk-muluk detailnya saya lebih subtle lah memilihnya oke sekian dulu ini nanti tinggal di save kalian bisa edit di Photoshop di Lightroom ya sepuasnya mereka sepuasnya kalian seleranya kalian seperti kayak gimana lah cuman intinya menurut saya jangan di overdue ya sekian dulu dari saya untuk sementara ini ada wabah Corona ya kalian stay safe dulu di rumah jangan kemana-mana kalaupun mau foto benda langit ya jangan keluar ke tempat yang jauh-jauh masih banyak benda langit yang bisa difoto dari laman rumah oke sekian dulu dari saya peace